assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm mobil di kesempatan kali ini saya lagi ada pemasangan alarm mobil ya di witsubishi mirage ya di sini saya pakai alarm yang model kunci ya di kunci di sini ada tombol lock unlock kemudian tombol untuk tanpa suara atau silent mode yang tanda merah ini kemudian yang tanda lonceng ini untuk mencari mobilnya untuk hasatnya kalau saya pencet tanda siren ini dia hasatnya jalan nah ini misalkan teman-teman mau cari mobilnya yaitu di pencet tombol ini di sini saya akan sharing ya tentang bagaimana sih cara pemasangan alarm di mobil mitsubishi mirage ini ya di sini saya menggunakan alarm merek vortech alarm model kunci tuk-tuk ya di sini untuk pemasangan di mobil mirage teman-teman ini saya masangnya ada di sebelah kiri di daerah box seekering ya untuk alarm enaknya masangnya ya di daerah sini karena ada seekeringnya kemudian kabel-kabelnya sudah lengkap di sini tinggal nanti yang di sana yaitu untuk mengambil sentral lock kemudian sweet rem di kabel warna merahnya ini saya nyambungnya di sini ya di kabel warna putih di sini ada strom besar teman-teman kalau memasang alarm di usahakan untuk yang kabel merah dipasang di kabel putih yang agak besar ya karena hampirnya besar di sini sehingga nanti alarmnya tidak mengganggu yang lain kemudian untuk groundnya saya ambilnya di sini ada baut 10 untuk kabel hitamnya kabel hitam dari alarm kemudian untuk ratingnya kabel warna coklat ini saya nyambungnya di soket ini nanti ketemu kabel warna abu-abu kemudian nanti juga ketemu kabel warna biru abu-abu dan warna biru kemudian untuk kabel kontaknya saya ngambilnya di sini ya untuk kabel warna putihnya itu di kabel hijau kabel hijau di sini yang di soket putih kemudian yang kabel sweet pintu kabel biru kabel biru saya ambilnya langsung saya ambilkan kabel lagi saya bikin kabel baru saya ambilnya di sebelah sini di sweet pintunya langsung kemudian untuk sweet rampnya kabel orange ini saya ambilnya di sana untuk kabel orange saya nyambungnya di sini ya teman-teman yang di soket sweet ramp yang kabel biru ini ada kabel biru yang sebelah kanan ini kabel biru agak besar ya ini kemudian untuk sentral locknya sentral locknya itu karena di mitsubishi miret ini dia main negatif sebetulnya karena tapi kalau di posisi dipasang seperti ini dia sudah nyambung di sweet sweet lock unlocknya nah ini teman-teman harus apa lepas dulu di kabelnya kabelnya yang di sweet sentral lock lock unlocknya itu ini harus dipotong ya dipotong baru nanti yang arah ke sana ini adalah ke modul sentral locknya nanti di kabel dikasih kabel sendiri lagi nanti ini masuk ke apa ke alarm yang kabel warna putih 2 disini main 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 nanti kabel warna yang disambung adalah kabel warna putih 2 nya itu kemudian yang kabel toklat tidak dipakai yang 2 itu ya kemudian tapi yang kabel kuning itu disambung ke ground dua-duanya ke ground jadi seperti itu ya cara pemasangannya bagi teman-teman yang mau pesen alarm bisa menghubungi 081-945-157-152 bisa pemasangan di tempat di area malang jadi seperti itu ya cara pemasangan alarm mobil di Mitsubishi Mirage untuk kabel yang lain yang kuning atau biru ini dia sebetulnya anti starter banyak kan tapi tidak dipasang ya kabel kuning dan merah tidak usah dipasang ya hasil akhirnya seperti ini di pemasangannya saya sambungnya di sebelah sini ya meletakkan di sebelah sini alarmnya mengambilnya seperti ini selamat mencoba sukses selalu ancar barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.